Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu manih lor Karena aku Empeng prasetyo Tentu wae tetep Neng bun sey rasio Bun sey sakesele Bahan sa anane Rasio sa tekane Dan paseduluran sa Lawase Salam bun sey Salam bahagia Dan salam sehat selalu Untuk teman teman semua Di video kali ini Bun sey rasio Menggunakan bahan Bun sey Ficus dolar Yang mana Di video kali ini Langsung menggunakan Tiga bahan Yang mana ketiganya Sedang Dalam proses Di batu karang Atau yang lebih dikenal On the rock Ketiganya Hasil dari Stek cabang Yang mana Sudah Kurang lebih Dua tahun Bahan ini Di program Untuk bahan yang pertama ini Kita Lakukan Seleksi cabang Dan Menghilangkan semua daunnya Kita buang semua daunnya Agar lebih mudah Untuk Dilakukan Dilakukan Pembentukan Atau pengarahan Batang dan Cabangnya Dan di video kali ini Ketiganya akan dilakukan Perpindahan pot Pot akan dipindah Di pot yang lebih Ceper Bertujuan Untuk Mendapatkan Pondasi Akar Sebagai Dudukan Dari Batu karangnya Itu sendiri Jadi Program Jangka panjangnya Itu gambarannya Batu karang Itu nanti Dipangku oleh Akar-akarnya Sendiri Untuk Bahan yang pertama Tadi terlihat Akar Atau Pertumbuhan akarnya Lambat Dan Masih Sedikit Sekali Kita Ganti Media Dengan Media Andalan Dari Bonser Rasio Yaitu Media Tanam Tanah Dan Dicampur Dengan Ampaste Dan Untuk Di bagian Atasnya Untuk Menutupi Batu karang Yang Belum Tercengkram Oleh akar Kita Kasih Pasir Malang Biar Nanti Mudah Dalam Pembongkaran Programnya Jadi Nanti Kedepan Jika Pertumbuhan Akarnya Bagus Kalau Mau Dibongkar Tinggal Buka Talangnya Lalu Pasir Malang Kita Buang Sudah Terlihat Nanti Akarnya Itu Keuntungan Dari Menggunakan Batu Menggunakan Pasir Malang Itu Jadi Tidak Perlu Dicuci Dengan Air Disemprot Dengan Air Tapi Begitu Talang Dibuka Otomatis Pasir Malang Itu Akan Budar Sendiri Hancur Sendiri Kemudian Untuk Bahan Yang Kedua Ini Juga Sama Ya Pertumbuhan Apa Akarnya Juga Lampat Sekali Kita Ganti Di Pot Yang Lebih Jeper Sama Seperti Yang Pertama Tadi Ini Ada Perubahan Sedikit Untuk Batangnya Kita Lekatkan Di Batu Karang Dengan Menggunakan Ravia Dan Untuk Bahan Ini Sebenarnya Apa Ya Gerak Batangnya Sangat Bagus Meliuk Itu Kalau Dipotong Itu Jadi Dua Untuk Di Setek Dengan Batang Yang Sudah Meliuk Tapi Disini Bonser Rasio Masih Tetap Di Konsep Yang Diterapkan Yaitu Di Ondrok Dengan Batang Yang Seperti Itu Disini Untuk Yang Bahan Yang Kedua Ini Tidak Diperlukan Talang Karena Akarnya Sudah Berada Di Dalam Pot Semua Tinggal Akar Di Atas Batunya Sudah Besar Itu Sudah Tidak Perlu Lagi Ditutup Dengan Media Tanam Tinggal Kita Perawatan Saja Kita Tunggu Hasil Pertumbuhan Dari Bahan Ini Kemudian Untuk Yang Ketiga Ini Bahan Yang Paling Tinggi Dan Bahan Yang Paling Saya Suka Ini Karena Dia Keluar Dari Bawah Itu Masuk Ke Batu Dan Muncul Di Atas Itu Keluar Dari Batu Jadi Terlihat Tembus Batu Itu Tinggal Nanti Kedepannya Jika Pertumbuhan Bagus Dan Batang Dia Membesar Semoga Di Batu Karangnya Kuat Tidak Pecah Andai Saja Itu Nanti Pecah Kita Akan Berusaha Untuk Membuat Dia Alami Biar Terkesan Alami Biar Dia Pecah Tapi Dengan Cara Nanti Kemungkinan Dikawat Biar Dia Pecah Tetap Menempel Di Batangnya Untuk Bahan Yang Ketiga Ini Ada Perubahan Konsep Ya Yang Awalnya Gerak Batangnya Menjulang Ke atas Walaupun Meliuk-liuk Tapi Ya Tegak Berdiri Ke atas Kita Rebahkan Kita Dekatkan Dengan Batu Karang Agar Tidak Terlalu Tinggi Saat Nanti Sudah Jadi Bonsei Dan Untuk Bahan Yang Ketiga Ini Apa Namanya Juga Sama Dengan Bahan Yang Pertama Yang Kedua Media Kita Ganti Full Dengan Menggunakan Media Tanam Dicampur Dengan Ampas Teh Kemudian Untuk Merapatkan Di bagian Batu Karang Karena Batu Karangnya Sedikit Lebar Itu Kita Masih Beri Media Dengan Bantuan Talang Agar Media Tidak Kemana Mana Demikian Untuk Video Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh